Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahalkan nama saya Nesma Murdia Dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Pendidikan Bahasa dan Sestri Indonesia Disini saya akan menceritakan Salah satu cerita rakyat Yang berasal dari Jawa Tengah Yogyakarta Cerita rakyat ini berjudul Roro Jongrang Selamat menyaksikan teman-teman Pada zaman dahulu Di Jawa Tengah Ada sebuah kerajaan Yang subur dan makmur Kerajaan ini dipimpin oleh Raja yang bernama Prabu Damarwaya Dia memiliki seorang putra Yang bernama Bandung Bondowoso Bandung Bondowoso ini Anaknya gagah, berani, dan sakti Tak jauh dari Kerajaan Penging Ada kerajaan yang bernama Kerajaan Bakar Kerajaan ini Kerajaannya sangat kering Dan tandus Kerajaan ini dipimpin oleh Seorang raja yang bernama Prabu Bakar Kerajaan ini Memiliki seorang raja Yang keturunan raksasa Yang sangat menakutkan Dan sangat rakus Namun Ia mempunyai putri Roro Jongrang Yang sangat cantik Suatu ketika Prabu Bakar Memerintahkan Patih Kupala Untuk menyerang Kerajaan Penging Ia sudah tidak Sabar untuk Membuktikan Kerajaan siapa Yang paling kuat Di Jawa Tengah ini Kumpulkan pasukan Besok Kita bumi hanguskan Kerajaan Penging Hahaha Kata Prabu Bakar Kepada Patih Kupala Keesokan harinya Pasukan Prabu Bakar Berkumpul Dan menyerang Kerajaan Penging Mereka menyerang Dan menghabiskan Apa saja Yang ada Di Kerajaan Penging Mendengar Kerajaannya diserang Prabu Damarwaya Mengutus Bandung Bondowoso Anaknya Untuk menyerang Kembali Kerajaan Baka Bandung Bondowoso Cepat serang Kembali Kerajaan Baka Baik Siap Ayah Anda Pertarungan Keduanya pun Tak bisa Dihindarkan Mereka Sama-sama Kuat Dan Sakti Namun Karena kegigihan Bandung Bondowoso Bandung Bondowoso Berhasil Mengalahkan Prabu Bakar Syaha Dan Pertarungan Ini pun Dibenangkan oleh Bandung Bondowoso Karena Kegigihannya Aku Mengaku Kalah Dan Bandung Bondowoso Pun Memerintahkan Pasukannya Untuk Memukul Mundur Menyerang Balik Kerajaan Baka Mari Pasukanku Serang Balik Kerajaan Baka Pati Kupala Pun Segera Melaporkan Kepada Tuan Putri Tuan Putri Tuan Putri Ayah Anda Telah Gugur Melawan Bandung Bondowoso Apa Tidak Mungkin Benar Tuan Putri Bandung Bondowoso Akan Menyerang Balik Kekerajaan Kita Sebaiknya Kita Pergi Meninggalkan Kerajaan Ini Lalu Mereka Pergi Meninggalkan Kerajaan Ini Sementara Itu Bandung Bondowoso Telah Sampai Kekerajaan Baka Hah Sepi Sekali Apakah Semuanya Telah Pergi Tak Berapa Lama Bandung Bondowoso Berkeliling Bandung Bondowoso Menemukan Roro Jongrang Oh Kau Pasti Roro Jongrang Hahaha Takus Sangka Kau Secantik Bidadari Aku Akan Menjadikan Kau Istriku Aku Akan Mengampuni Kesalahan Kerajaanmu Dan Membebaskan Seluruh Rakyat-rakyatmu Roro Jongrang Pun Bingung Dia Masih Memikirkan Rakyatnya Tapi Dia Tidak Mungkin Menikah Dengan Orang Yang Sudah Membunuh Ayahnya Baiklah Aku Akan Menikah Denganmu Tapi Aku Akan Mengajukan Beberapa Syarat Yang Pertama Kamu Harus Membangun Dan Membuat Sumur Bandung 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 Bondowoso pun begitu marah. Bandung Bondowoso yang emosi pun langsung mencari Roro Jonggrang. Hei, kau telah berbuat curang. Tenang, Bandung Bondowoso. Itu hanya ujian yang pertama. Kau berhasil melewat ujian yang pertama. Masih ada permintaanku yang kedua. Baiklah, apa itu? Aku minta dibuatkan seribu candi dalam satu malam. Baiklah, akanku penuhi permintaanmu. Tapi awas ya kalau kamu berbuat curang lagi. Bandung Bondowoso pun langsung membangun seribu candi dalam satu malam. Lagi-lagi, Bandung Bondowoso pun menggunakan kekuatan saktinya. Dia meminta para pasukannya yang berhasil dari bangsa Jen untuk membantu dia membangun hampir seribu candi dalam satu malam. Malam pun masih berlarut. Bandung Bondowoso pun hampir menyelesaikan seribu candi. Roro Jonggrang pun khawatir. Dia tidak menyangka kalau Bandung Bondowoso pun sangat sakti. Hampir semua candinya sudah selesai. Aku harus berbuat sesuatu agar aku tidak menikah dengan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang pun langsung meletangi para dayang di kerajaannya dan menyuruh para dayang di kerajaannya untuk menumbuk lesung dan membakar jerami agar ayam telah menyangka kalau itu sudah pagi. Mendengar tumbukan lesung dan cahaya pada jerami yang dibakar ayam pun berkokok Kukuruyuk, kukuruyuk Mendengar ayam berkokok, para jin pun ketakutan. Dia menyangka kalau itu sudah pagi. Ayam sudah berkokok, tanahnya sudah pagi. Kabur, selamatkan diri. Bandung Bondowoso pun melihat kejadian ini berteriak Hei, Pak mau kemana? Candi belum selesai. Tapi jin pun karena panik tidak menghiraukan Bandung Bondowoso. Dia berlarian, berkaburan untuk menghindari pagi. Hah, apa yang terjadi ini? Bandung Bondowoso pun berlari menuju Roro Jonggrang memastikan apa yang terjadi. Melihat para gadis desa dan dayang istana menumbuk lesung dan membakar jerami Bandung Bondowoso pun mengetahui apa yang menjadi penyebab jinjin menjadi kabur. Kau berbuat curang lagi? Aku tidak terima atas kecuranganmu kali ini. Aku akan menjadikanmu hiasan dalam candiku. Tak berapa lamapun, Roro Jonggrang berubah menjadi batu arca karena sumpah serapah oleh Bandung Bondowoso. Arca ini dikenal sebagai arca durga, berlengkap arca keseribu yang dibangun oleh Bandung Bondowoso. Kompleks, candi ini dikenal sebagai candi perambanan yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pesan dari cerita Roro Jonggrang ini adalah jangan berbuat licik dan jangan berbuat curang. Jadilah anak yang menepati janji dan jangan berbuat curang jika tidak mau kena akibatnya. Terima kasih sudah menyaksikan cerita rakyat Roro Jonggrang yang saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!